Dinyatakan tewas karena jatuh ke sungai, kasus tewasnya siswa SMP di Padang ditutup. Penyelidikan kasus tewasnya bocah SMP di Padang, Afif Maulana, resmi ditutup. Penutupan kasus yang menjadi sorotan masyarakat hingga viral di media sosial tersebut dilakukan Polda Sumatra Barat. Kapolda Sumber, Irjen Paul Suharyono menyatakan Afif Maulana tewas karena patah tulang iga sebanyak enam ruas. Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang iga dan merobek paru-paru itu, ujarnya dalam konferensi pers di Mapolda Sumber, Minggu 30 Juni 2024, dikutip dari kompas.com. Afif Maulana, menurut Suharyono, mengalami patah tulang diduga karena jatuh ke sungai dan berbenturan dengan benda keras. Sementara itu terkait luka lebam, menurut Kapolda Sumber tersebut, diduga karena korban sudah menjadi mayat. Meski begitu, dirinya mengakui bahwa belum ada saksi yang melihat Afif Maulana terjun dari jembatan atau terpeleset ke sungai. Hanya saja, Suharyono mengatakan menurut keterangan dari saksi kunci yaitu rekan korban berinisial A, Afif disebut sudah menyatakan niat mau terjun ke sungai untuk menghindari kedatangan polisi. Di sisi lain, Suharyono menjelaskan pihaknya mengamankan 18 orang terduga tawuran dan salah satunya adalah saksi kunci sekaligus rekan korban. Hanya saja, tidak ada nama Afif Maulana dari 18 orang terduga tawuran yang ditangkap personel Polsek Kuranji. Meski sudah menutup kasus, Suharyono mengatakan pihaknya masih memberikan peluang untuk membukanya lagi jika seluruh pihak menyerahkan bukti baru.